guys mau cerita ya mau cerita halo aku semua ketemu lagi bersama gue adam so guys gila hari ya sangat cerah lu tau kan gue kalo abis keluar dari kamar mandi abis ngapain pasti lu tau kalo ga boker mainin sabun ya jadi hari ini gue udah persiapan nih liat ini apa? ini pel pelan tandanya gue mau nyapu eh mau nyapu ngepel ya guys ayo kita bersih-bersih rumah dulu yuk karena gue bersih rumah itu sebagian dari imam yaa yang bersih udah gue ngeliatin ya gak hangat kok kan itu yang mau vlog gue ngeliatin aja gue kagak bisa ngepel gila gue pelantu tapi cowok mau ngepel kaya ga kontes gitu lho lu rapi-rapihin dong lu abis makan guys bagi-bagi itu ga sih yang gue mau nyapu sama ngepel yang kalah nyapu sama ngepel iya udah iya kan iya 3 kali ya kita ketik banget iya hahaha yeay gue nyapu doa nyapu sama ngepel atas sama bawah di kuning ya kali gila lu atas sama bawah iya iya lah yuk ayo yuk karena gue gentleman karena gue menerima kekalahan gue gue akan akan apa ya akan karena gue kalah yaudah gue sportive iya ya gue ngepel semuanya karena cowok tuh yang dipegang omongannya iya 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 mandiri hmm betul makan sendiri minum sendiri mandi sendiri segala macem sendiri kita mah yang penting happy aja hidup mah hidup mah iya jangan gue pusing ya iya jangan gue pusing ada masalah yaudah nanti juga berlalu gitu kalo kita mah kayak gitu gaya hidup aja udah jalanin ujung-ujungnya juga mati hahaha kita di dunia hanya sementara harganya didipan iya iya jangan lupa sholat jangan lupa sholat ngaji juga lu PTW kalo gua kayak nyampunya tuh asal-asalan karena lu bukan perawan gitu engga bukan gitu tapi lu punya istri bengok ini parah banget lu lu dimaja ini gua beres-beres ngepel lu kan kalah lu nyampu ngepel jadi gua nyampu tuh kayak belum biasa gitu lu biasanya gua masih takut ngepel lu satu lagi kan kepala enak banget suit dia tuh gak bisa suit guys jadi kalo suit terlalu kalah guys tadi suitnya settingan ya engga kata ismi lu kalahin lu kalahin biar lu yang nyampu settingan guys jangan percaya sumpah demi buru udah nyampu udah besi tinggal ngepel nah ini buruknya ini buruknya berasal-berasal gila sumpahnya ngepel satu lagi jarang-jarang kan lu ngeliat ada ngepel di vlognya sendiri nyampu ngepel lu lihat ngepel udah pasrah jalan di hidup gini karena gua selalu jadi kacangnya ismi gila ada saatnya ya ismi ada saatnya nanti gua kalah bener lu oh siap tungguin aja ya liat diri lu pantal ya mata gue udah ngeliat lu lagi ngapain enak banget terubahan ngeliat lu besok lu tau ga lu besok ngapain 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 yang bersidak jangan gitu yang ikhlas lu percuma lu ini kan dapet mahala percuma kalo lu gak ikhlas lu lu tuh bisa diem ga bosan lu 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 tadi pas belu bangun ini ngapain masih tidur masih tidur coba senternya gapapa cuma kalo masih tidur jangan diganggu sama tau ini kan udah siang ini harimu gak bakal tidur lah dia iya siapa tau udah bangun coba yuk kita liat sebelum aja yuk ke kamar atas kan gak ada tadi gak ada suara biasanya kayak teriak-teriak kaya bikin tiktok gitu kaya gak adanya wah yang gini dia udah bangun sih seharusnya gak bakal dia tidur-tidur mungkin dia dek bentar gue mencium-mentium aroma-aroma sedap nih apa tuh gadis ke gadis gak ada gak ada gak ada gak ada gadis sebeti kok kenapa ada tadi kok di maja kenapa dek kenapa dek kenapa lo coba omongin kalo ada apa-apa jangan nangis eh kak itu siapa adikku siapa ya siapa ya coba tanya oh iya kata adunya yang kata lo di pesantren itu dia coba tanya bangun dulu dek kenapa kamu kok nangis sih ini misalnya happy terus kenapa cerita-cerita cerita-cerita kenapa biar kita nanti ada kalau ada itu soalnya kita gak mau loh kamu di rumah sini kamu mau sedih-sedih iya kan kita bawa kak gadis ke rumah ini buat happy-happy happy-happy kenapa kenapa akan bikin kangen temen jangan kaya gitu lah jangan kangen sama adik tapi kamu biar diem aja jangan gitu lah ngomong kalo kangen sama adik ada hape gak dia? gak ada yang nanganya di fondok gak boleh bawa hape tadi iya ya besok mau kesana kita samperin aja boleh pulang gak tapi adiknya? gak bisa gak bisa disitu terus terus kita nyamperin iya kita harus nyamperin besok kali ya apa kapan? lu peringat kapan besok ada meeting lusa ya? iya udah jangan nangis satu jangan diem-diem ngomong kalo kangen biar kitanya juga jadinya gak gimana-gimana kakut gak bebanin kamu besok kita samperin ke gadis eh ke gadis ke adik siapa nama adiknya? novi novi? novi jokowi iya dia ngapain HP gimana lagi apa sih emang apa kamu punya kenangan aku sama adik kamu? biasanya hidup berdua sekarang sendiri kan sekarang sama kita lu kangen ya? ya mungkin dia lagi kangen banget yang namanya orang kangen iya sih apa sih yang ada hal-hal yang ini yang mungkin kamu gak lupain gitu kebaikannya yang sampe kamu inget iya kalau dia udah makan bisa aku suruh-suruh beri ke seorang yang bisa disuruh tapi itu mau kemauan dia kan pesantren subhanallah iya iya sabat tau adiknya ke gadis juga kan bisa naikin derajatnya ke gadis juga sabat tau jadi kalau dia naikin bikin tiktok lagi ayo? iya biasanya kayak bikin tiktok ngajakin ke bawah gitu kak Ismi dia ada bikin tiktok yuk langsung bikin tiktok itu men-temenan hari ini kayak di kamar gak ada suaranya makanya kita berdua curiga ya curiga takut kenapa-napa eh bener terus ke kamar kak Gadis lagi nangis takutnya kita jadinya malah kayak yang ini kak Gadis mau disini kan tapi masih mau tapi yaudah besok temuin aja dong iya temuin aja biar kayak kita juga pengen lihat kan iya iya kak Gadis dah yuk main tiktok lagi yuk yuk disini dan sedih lagi dong aduh terhadu besoknya iya sayang banget sama ade iyalah sematawayang ini lagi dimana? lagi dimana lagi dimakan ini siapa? bu RT aku bu RT iya juga bu RT udah ya? hmm gak mirip ya tapi kalo dari muka oh ya by the way terakhir ketemu kak Gadis kemudian bulan kemarin bulan kemarin itulah gak gak? iya kalau cuma sebulan sekali yuk kita bikin pittok lagi pittok aja yuk biar kayak happy lagi kita happy lagi jangan nangis-nangis lagi iya yaudah kita main lagi yang banyak kalian wajib banget subscribe 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 biasanya kalo gadis yang ngomong subscribe pasti bareng langsung auto biasanya kemarin aja itu tuh si Herman si Udin si Teddy itu udah ada subscribe si Siti main munas segala macem gak? gak ada nonton doang gak ada subscribe biasanya kalo gadis yang subscribe langsung subscribe-nya bertambah 10 ribu langsung subscribe-in jangan lupa like, komen, dan subdate iya ayo majitok lagi yuk majitok lagi majitok lagi iya